Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan membacakan salah satu artikel yang tercantum di buku Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Supistik yang ditulis oleh Allah Yarham Jalaluddin Rahmat yang dibacakan adalah pada halaman 225 judulnya adalah hadis-hadis tentang orang yang dizalimi orang-orang miskin di Indonesia sebenarnya adalah orang-orang yang mazlum yang dizalimi dan teraniaya kalau jumlah orang miskin itu hanya beberapa gelintir maka yang salah adalah orang miskinnya tetapi bila jumlah orang miskin itu ada 100 juta orang maka yang salah adalah sistem dan strukturnya maka yang salah adalah sistem dan strukturnya itu berarti terdapat kezaliman saya mengajak Anda merenungkan hadis-hadis berikut Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa yang mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang zalim maka dia akan bersamaku di surga sebagai sahabat Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi Ya Dawud kalau seorang hamba membantu orang yang dizalimi atau berjalan menyertainya dalam membela orang yang dizalimi itu Allah akan teguhkan kakinya ketika tergelincir kaki-kaki manusia hadis lainnya keadilan yang paling baik adalah menolong orang yang dizalimi Imam Ali Karumallah Wajah menasihatkan Imam Hasan AS dan Imam Hussein AS dua putranya Imam Ali mengatakan ucapkanlah yang benar beramallah supaya mendapat pahala dan jadilah musuh bagi orang yang zalim serta jadilah pembantu buat orang-orang yang dizalimi Imam Jafar Aswadiq berkata bila seseorang Imam Jafar Aswadiq berkata bila seorang mu'min membantu mu'min yang dizalimi maka perbuatannya itu lebih utama daripada puasa satu bulan atau itikab di masjid haram kalau seorang mu'min menolong saudaranya dan dia mampu menolongnya maka pastilah Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat bila orang mu'min mengkhianati saudaranya padahal dia mampu menolongnya Allah akan telantarkan dia di dunia dan akhirat Aku luqaw lihazaa wa astahfirullah liwalakum wa ma tawfiiki illa billah alaihi tawakal tu wa ilai yudhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabi wa alihi salawat Allahumma sallallahu alaihi wa sallamu 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 Muhammad